Halo teman-teman Superuser kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara membuat VPS di Digital Ocean Digital Ocean ini perusahaan penyedia cloud punya banyak produk, ada untuk compute storage database dan networking untuk VPS nya itu dijual dengan nama droplet membuat akun di Digital Ocean itu membutuhkan media pembayaran atau metode pembayaran metode pembayaran yang diterima itu kredit atau kartu debit bisa yang berlogo Visa, Mastercard, American Express dan Discover kemudian juga bisa nerima Paypal saya sendiri bayarnya pakai Paypal bagi yang ingin membuat akun baru silahkan gunakan link ini untuk mendapatkan free credit pakai link ini ini akan mendapatkan free credit 100 dolar untuk 60 hari sign up I'm not robot nah ini credit 100 dolar tapi tetap harus ada deposit awal sekarang membuat droplet nya ini default nya ada project my project dalam my project ini akan banyak resource ini yang akan bisa kita buat untuk membuat project baru klik new project tinggal disi untuk membuat droplet nya langsung klik menu create droplet yang pertama kita pilih itu pilih image nya ada berbasis distribusi ada container ada marketplace ini aplikasi siap pakai jadi bukan linux kosong jadi linux nya ada ditambah wordpress misalnya atau ditambah lamp sini saya pakai distribusi os ubuntu plan nya pakai yang standar ada ada yang lebih spesifikasinya lebih di atas itu ada general ada cpu optimize dan memory optimize ini tidak aktif karena deposit saya kurang di bawah 60 dollar ini pakai yang 5 dollar ram 1 giga cpu 1 diks 25 giga dan bandwidth 1 tera ini block storage kalau ada mau diks tambahan pilih data center di singapura additional option private networking kalau ada dua atau lebih droplet mau dikomunikasikan lewat jaringan internal mau pakai IP versi 6 user data ini monitoring kalau mengaktifkan monitoring ini kita coba pakai yang pakai password dulu kalau pakai login nya pakai password password nya akan dikirim ke email jumlah droplet yang mau dibuat bisa langsung banyak kita pakai satu aja dulu sinyal ubuntu ini bisa pakai tag yang berguna nanti untuk konfigurasi yang lain untuk dihubungkan dengan misalnya dengan firewall setelah itu create droplet droplet nya sudah siap ini nomor IP nya dan untuk password nya sudah masuk ke email ini password sekali pakai kita buka criminal dulu ssh user default root add nomor IP nya enter ketik yes copy password nya yang dari email paste ganti password nya masukkan password masukkan password yang sekarang ganti password ulangi lagi password baru selesai ini sudah bisa digunakan sekarang membuat droplet ini bisa kita destroy kalau sudah tidak digunakan lagi klik destroy kemudian selain destroy untuk hapus droplet nya bisa diganti OS nya rebuild ini saya destroy saja confirm oke droplet nya sudah terhapus sekarang membuat droplet yang login nya pakai key sebelumnya saya siapkan dulu key nya kita generate dulu di linux ssh key again enter saya kasih nama key batman misalnya enter enter ada dua ada key batman private key ini key yang kita gunakan untuk login sementara untuk public ini akan di copy ke server kita lihat dulu isinya untuk kita copy ini kita copy kemudian key nya itu di mana dia kita create dulu droplet pilih ubuntu standar yang 5 dollar singapura sshk kita pilih new sshk paste yang sudah di copy kemudian masuk kasih label nama oke ini sudah tercentang pilih hostname ubuntu 1804 misalnya create droplet oke droplet nya sudah siap ini ini ip vps nya saya copy dulu nah ini saya buat konfigurasi untuk memudahkan kita login menggunakan key dia dalam directory ssh file config ini sebelumnya saya ada vps pakai centos ini ganti nama terserah namanya apa ubuntu yang penting itu di hostname nya ini masukkan ip server nya ini key private key yang kita pakai key batman port nya masih default 22 dengan user root kemudian save nah begitu login kita cukup ketik ssh kemudian nama host nya nama host nya tadi ubuntu kalau tidak pakai file config itu harus lengkap seperti ini minus i file key nya key batman kemudian root add ip server nya ip server nya enter yes itu tidak pakai password itu kan tadi perintah nya ini perintah default nya kalau tidak pakai file config kalau pakai file config SSH ubuntu tidak kelihatan username nya pakai apa password nya ip server lebih singkat juga enter enter sudah login jadi cara membuat VPS di digital lusin itu sangat mudah yang penting yang tadi bikin akun nya media pembayarannya yang harus tersedia dulu tidak bisa bikin akun duluan nanti belakangan baru deposit tidak bisa itu harus harus siap metode pembayarannya kemudian bikin droplet nya hanya beberapa langkah milih OS spek nya data center autentikasi hostname create droplet sekian cara membuat VPS di digital lusin selamat mencoba